Dewi Kebuang Hitam Jilid 20 Siulan tertegun Kepandaian Mei Hang sedemikian tinggi, dia tak dapat mengejar kalau gadis itu tak menghendaki Dan ketika Siulan terisak dan bingung serta gugup tiba-tiba Cien Hang batuk-batuk di sebelah Maaf, biarkan ia pergi, Siulan Aku dapat mewakilinya melindungimu, kalau kau suka Siulan memutar tubuh Cien Hang tahu-tahu telah memegang lengannya tapi melepasnya ketika melihat ia terkejut Cien Hang rupanya juga sadar dan gugup, sejenak memandang ke lain tempat tapi akhirnya kembali ke gadis ini Siulan ganti melengos dan menunduk Dan ketika gadis itu tak memberikan reaksi namun Cien Hang menggerakkan tangannya kembali tiba-tiba Siulan berkelebat Cien Hang, kita kerawa maut Eh, Cien Hang terkejut Nanti dulu, Siulan Keliru Siulan berhenti Apanya yang keliru? Arahmu Apakah kau tahu di mana tempat itu? Tidak, Siulan tertegun Tapi Mei Hang kesana, Cien Hang Aku mengikuti dan kita tinggal mencari Bukan, pemuda ini tersenyum Bukan, pemuda ini tersenyum Rawa maut di selatan Siulan Untuk kesana kita harus melalui jalan itu Marilah, Kuantar, dan Cien Hang yang halus mengajak gadis itu akhirnya menunjuk ke kiri dan Siulan merah mukanya Tidak menjawab namun tiba-tiba memutar tubuhnya Dan begitu menggerakkan kaki dan berkelebat kesana maka gadis itu mendahului dan lagi-lagi malu bertatapan langsung dengan pemuda itu Baiklah, kita kesana, Cien Hang Dan boleh kau antar aku Cien Hang girang Si gadis tak menolak dan tentu saja dia berseri Secara kebetulan ada di situ dan menolong gadis ini Maka melihat gadis itu mendahului dan berkelebat menuju jalan yang ditunjuk pemuda ini pun menggerakkan kakinya dan berkelebatlah dia mendampingi gadis itu Lari berendeng dan Siulan mengerling padanya Menambah kecepatan namun Cien Hang mengimbangi Menambah kecepatannya pula dan penasaranlah Siulan Gadis ini tancap gas dan akhirnya terbang mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Tapi ketika Cien Hang dapat mengikuti dan tetap di sampingnya maka gadis ini kagum Apalagi karena Cien Hang tak mau mendahuluinya, tak mau pamer kepandainya yang lebih tinggi Airh, hebat! Kau hebat, Cien Hang Kau memang pantas sebagai murid lociampu hangsin lama Ah, kepandaianku hanya begini-begini saja Siulan, kau tahu itu, tak perlu memuji Tapi kau dapat mengalahkan susuaku Hektometer, kebetulan saja, Siulan Ayolah, tak usah bicara itu dan kau latih ilmu lari cepatmu agar bisa lebih cepat lagi Mari, ku beri petunjuk dan Cien Hang yang segera memberi petunjuk pada Sinona Akhirnya membuat Siulan girang karena sekejap kemudian ilmunya bertambah Cien Hang otomatis harus menggenggam atau memegang lengannya kalau memberitahu Membuat perasaan jadi berdetak aneh namun nikmat dan membuat gadis itu seakan terbang ke awang-awang Dan ketika perasaannya semakin meluap dan kegembiraan juga semakin membesar Maka tak ayah lagi keduanya sudah menjadi akrab dan Cien Hang sudah bergan dengan tangan dengan puter Yosuk Yee ini Lan Moi, Dendalan, aku mencintaimu Siulan terkejut Hari kedua itu Cien Hang tahu-tahu menyatakan cintanya Terbang berendeng bersamanya dan mereka selalu bergenggaman tangan Dua hari ini masing-masing sudah sama melempar pandangan dan tatapan mereka sudah penuh arti Siulan sebenarnya sudah berdegup-degup dan kencang tak keruan Maka ketika temannya bicara seperti itu dan aliran listrik seakan menyengat telapaknya dari jari-jari pemuda itu Maka Siulan berdetak dan hampir tak dapat menjawab, masih meneruskan larinya, bergenggaman tangan Bagaimana, Lan Boy? Kau menerimanya Siulan terisak, malah gemetar Eh, kenapa, Lan Boy? Aku salah? Siulan menggeleng tiba-tiba memejamkan mata Ah, jawab dulu, Lan Boy Kita berhenti dan Cien Hang yang gelisah menahan tangan si Nona akhirnya minta agar perjalanan dihentikan dulu Tak tahan karena jawaban itu amat penting baginya Seolah mati hidupnya Dan ketika Siulan berhenti namun gadis itu menggigil menutup matanya Cien Hang justru jadi penasaran Lan Moi, bagaimana jawabanmu? Haruskah ku jawab? Akhirnya Siulan mengeluarkan suara gemetar Kau tahu, Cien Hang? Tanpa jawabankah sudah tahu jawabannya Jadi? Siulan mengangguk Oh, terima kasih Siulan Kau-kau kekasihku dan Cien Hang yang girang Menubruk gadis itu tiba-tiba mencium dan memeluk ketat Langsung membuat Siulan membuka mati namun mulutnya sudah tertutup Cien Hang mencium dengan lembut namun hangat, bertubi-tubi dan Siulan terkejut Namun karena Ciuman Cien Hang jauh berbeda dengan Ciuman Giam Hing dan cinta Serta getaran kasih sayang pemuda itu dirasakannya bergemuruh Tiba-tiba Siulan terisak dan menangis Cien Hang, kau, kau hampir terlambat Tidak, aku sengaja mencari-carimu, Moi Moi Aku, ah, aku tak dapat melupakanmu lagi sejak pertama dulu itu Tapi Giam Hing, ah, aku di sisimu, Moi Moi Jahanang itu tak akan dapat berbuat apa-apa Dan Cien Hang memeluk serta mencium gadis ini lagi Akhirnya membuat Siulan mengeluh dan banjir air mata Bukan air mata duka, melainkan air mata bahagia Cien Hang, pemuda yang dicintainya ternyata hadir menyatakan cintanya Kini mencium dan memeluknya begitu mesra Dan teringat betapa dicium kekasih ternyata memang enak Akhirnya Siulan tersenyum karena teringat Meihong Menyambut dan Cien Hang pun tertawa Pemuda ini tentu saja tak tahu kenapa kekasihnya itu tersenyum Padahal baru saja menangis dan memejamkan mata Dan ketika keduanya membuka matu dan saling pandang melekatkan bibir lagi Maka keduanya tertawa dan terbang ke alam bahagia Ah, cinta! Tanda bintang! Meihong, berhenti! Kali ini Meihong terkejut Dia sedang melanjutkan larinya ketika seruan itu memanggilnya Tersirap dan cepat berhenti Dan ketika sesosok bayangan berkelebat dan meluncur di atas kepalanya Maka seorang pemuda tampan dan gagah Namun berpakaian kedodoran dan agak kotor berdiri di depannya Bun Hwee, kau! Ya, aku, Meihong! Tak boleh kau pergi lagi Bun Hwee, yang menggigil namun berseri-seri Girang tiba-tiba menangkap lengan gadis ini Semula berwajah kuyu, namun mendadak muka yang kuyu itu segar kembali Meihong tertegun karena tak menyangka bahwa Bun Hwee ada di depannya Maklum, sekian belas bulan mereka tak berpertemu lagi Dia sengaja meninggalkannya dan Meihong tergetar Tentu saja Girang namun menindas perasaannya itu, pura-pura dingin Maka ketika Bun Hwee memegang lengannya dan enak saja diadis sambar Tiba-tiba gadis itu membentak dan melepaskan diri Bun Hwee, lepaskan tanganku lalu Berdiri menjauh dengan macu bersinar-sinar gadis ini bersikap galak Ada apa kau mengejarku? Mau apa mencari-cari? Ah, Bun Hwee tertegun Aku mencarimu untuk membawamu ke istana, Meihong Kita pulang Menghadap ayah ibu Apa maksudmu Meihong tergetar? Kau mau menangkapku sebagai buron? Ah, omongan apa ini? Siapa mau menangkapmu sebagai buron? Bun Hwee malah terkejut Kaita menikah, Meihong Ibu lama menunggu-nunggumu di lembah duka Hektometer Meihong tiba-tiba tertawa mengejek Menyembunyikan kegembiraan hatinya yang luar biasa Kau tak usah memujuk atau menipuku, Bun Hwee Ku dengar kabar kau lebih memberatkan Kiyoklan berkata begini Yang tentu saja bohong Meihong mengeluarkan tawa dari hidung dan pura-pura tidak percaya Sengaja membakar Bun Hwee dengan sikapnya dan benar saja Bun Hwee terbelalak Pemuda itu marah dan melotot Dan ketika Meihong semakin menjauh dan mundur saja Maka Bun Hwee bertanya dengan muka merah Siapa yang memberitahumu begitu? Dari mana kau dengar itu? Tak usah pura-pura Meihong menjual sikap Aku tahu dari mana tak usah kau tahu Bun Hwee Pokoknya aku dengar kau memilih Kiyoklan daripada aku Tidak Bun Hwee menjawab Tegas dan marah Aku memilihmu, Meihong Dan karena memilihmu maka aku berputaran dan mencarimu sampai ke Magada Aku tak peduli, Meihong masih meneruskan aksinya Laki-laki biasa begitu, Bun Hwee Dapat yang baru bosan yang lama Bosan yang lama cari yang baru Tidak, aku tidak begitu dan Bun Hwee yang marah Serta gemas mendengar ini tiba-tiba meloncat maju dan menyambar lengan gadis itu Kau tak usah menuduhku begitu, Meihong Aku bukan laki-laki macam itu Lepaskan, Meihong membentak Sementara ini aku tak mempercayai mu, Bun Hwee Kalau benar kau tidak memilih Kiyoklan maka bawa aku menemuinya Bun Hwee tertegun Kau tahu di mana dia, bukan Bun Hwee menelan ludah Lihat, belum apa-apakah sudah ketakutan Bun Hwee, Meihong mengejek Jelas sekarang bahwa kau ingin main-main saja Kau tahu bahwa Kiyoklan dirawa maut Tapi kau sengaja menghindar dan tak berani kuajak ke sana Siapa bilang Bun Hwee marah? Aku memang akan mencari Kiyoklan, Meihong Tapi bukan untuk membicarakan cinta Melainkan merampas kembali putra ayah Anda Kaisar yang diculik Ah, Meihong terkejut Dia menculik adikmu Kau marah Hektometer, jangan membakar Aku bicara serius, Meihong Kiyoklan telah menculik putra ibu deselir Cuyewu Yang amat disayang ayah Kalau aku mau mencari Kiyoklan memang hal itu akan ku lakukan Karena dia membuat mukaku merah di depan istana dan mengepal tinju Membetulkan tali celananya yang kedodoran Bun Hwee memandang gadis ini Tak tahu bahwa Meihong hampir saja ketawa melihat olahnya itu Sikap Bun Hwee yang serius malah hampir membuat Meihong terpingkal Maklumlah Bun Hwee yang pangeran ini tampak berpakaian senaknya dan berkesan pemuda bodoh Celananya dari bahan biasa saja sementara ikat pinggangnya dari benang alias lilitan sumbu kompor Bukan main Bun Hwee ini Acak-acakan dan asal jadi berkesan nyentrik Dan ketika Meihong menahan tawa namun mulut tentu saja bersikap dingin Maka tawa yang menjadi senyum mengejek itu mempertajam omongannya Hei hei, kau bisa naik pip tam juga diganggu siluman betina, Bun Hwee Kau marah atau pura-pura marah? Tak usah mengejek Aku serius, Meihong? Kebetulan aku memang akan kerawa maut dan merampas adik tiriku Kau boleh ikut, dan lihat apa yang akanku lakukan padanya Kau tahu di mana tempat itu Kau sungguh-sungguh akan menangkap Kiyoklan? Buktikan saja Bun Hwee marah Kiyoklan banyak merepotkan aku, Meihong Dia mencuri pula kita pelajaran silat keluarga empat pendekar Aku harus membekuk dan menangkapnya untuk diminta pertanggungan jawab Kalau kau tak berhasil maksudmu Kalau kau tak dapat menangkapnya karena cintamu itu Ah, Bun Hwee melotot Yang kupilih adalah kau, Meihong Yang kucinta adalah kau Aku tidak memilih Kiyoklan Meihong hampir bersorak Kalau saja dia tidak sedang jual lagak barang Kalida akan menubruk pemuda ini Betapapun, dia juga mencinta Bun Hwee Tapi mendengar Bun Hwee berkata lantang dan penuh semangat tiba-tiba dia tertawa dingin dan malah mengeluarkan suara dari hidung Baiklah, coba kulihat buktinya, Bun Hwee Aku baru percaya kalau kau berani berkata seperti itu di depan Kiyoklan Tentu, kenapa tidak berani? Meihong, aku merasa lebih cocok denganmu tapi dulu kau menyatakan sukamu pada siluman betina itu Ah, suka dan cinta tak sama Meihong Dulu aku menyukai Kiyoklan karena jelek-jelek dia adalah murid Tian San Giyokli, penolongku Juga karena waktu kecil Kiyoklan menyelamatkan diriku dari cuan Tanah Bong Tapi karena setelah dewasa kulihat dia demikian telengas dan ganas maka rasa sukaku berbalik Tidak seperti kau umpamanya Yang hektometer, yang tetap lembut, Meihong, yang penuh rasa kasih dan keibuan Cih Meihong semburat merah Kau merayuku, Bun Hwee Kau mau menjatuhkan hatiku? Tidak, sejak dulu kita sudah saling jatuh, Meihong Jatuh cinta, dan sekarang pun aku yakinkah sebenarnya tidak menolak Dan Bun Hwee yang menyambar serta menangkap lengan tiba-tiba hendak merangkul dan memeluk gadis itu Mencium namun Meihong berkelit, membentak dan tahu-tahu menampar muka pemuda itu Dan ketika Bun Hwee terpelanting dah kaget berseru keras Maka gadis ini berkacak pinggang dengan metu bersinar-sinar Bun Hwee, kau mau kurang ajar atau mengajakku baik-baik menemui Kyoklan? Kau mau menpeluk dan cium sesukamu? Ah, Bun Hwee terkejut, melompat bangun Aku ingin melepas rasa rinduku, Meihong Aku, aku Tanda petik Tidak, kau harus membersihkan dulu bekas ciumanmu pada Kyoklan Sementara ini aku tak mau kau sentuh atau kau cium Bun Hwee tertegun Tiba-tiba dia melihat Meihong sekarang lain dengan Meihong dulu Gadis ini menjadi galak dan ketas, entah kenapa Tapi mendengar dia harus membersihkan bekas ciumannya pada Kyoklan Tiba-tiba dia menjadi tidak mengerti, merah padam Meihong, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa yang kau maksud dengan membersihkan bekas ciumanku pada Kyoklan? Eh, gadis itu berkata marah Kau merasa pernah mencium Kyoklan atau tidak? Kau pernah melakukan hal itu di depanku atau tidak? Bun Hwee terkejut Nah, kalau kau merasa hal itu pernah kau lakukan maka hilangkan bekas-bekasnya Bun Hwee Nyatakah pada Kyoklan bahwa kau memilihku? Katakan pada gadis itu bahwa kau mencintai aku bukannya dia Beri dia sakit hati agar hutangnya padaku lunas Hutang? Ya, dia berhutang padaku, Bun Hwee Hutang sakit hati Aku ingin kau sekarang membalasnya dengan pernyataan cintamu itu Katakan padanya bahwa kau tidak mencintainya karena mencintai aku Dengan begini rasa sakit hatiku yang dulu terbayar dan baru setelah itu kau boleh menyentuhku Bun Hwee bengong Tiba-tiba dia mengerti bahwa kiranya kekasihnya ini menyimpan semacam dendam kesumat Soal ciuman itu Maklumlah, dia pernah mencium Kyoklan di depan Mei Hong Sama halnya seperti dia mencium Mei Hong di depan Kyoklan Bakal, sengketa cupunaga Dan karena hal itu menimbulkan sakit hati di perasaan Mei Hong Dan ia diminta menghilangkan bekas ciumannya dulu dengan pernyataan yang menyakitkan bagi Kyoklan Maka Bun Hwee mengangguk-angguk dan menarik napas Tergetar namun dia paham Memang bulat keputusannya sekarang bahwa gadis inilah yang dia pilih Kyoklan dianggapnya terlalu ganas dan telengas Dasar wataknya keras dan jelas tidak cocok menjadi calon istrinya Kyoklan bisa bersikap angin-anginan kalau lagi tidak senang Berbuat senaknya dan cenderung membahayakan diri sendiri dan juga orang lain Dan karena dia menyanggupi gadis itu dan memang bulat memilih Mei Hong Maka Bun Hwee berkata Baiklah, aku akan mengatakan itu di depan Kyoklan Mei Hong, di depanmu pula agar kau dengar Betapapun ibu juga lebih suka kepadamu daripada Kyoklan Nah, kalau begitu kita berangkat Tunjukkan padaku di mana rawa maut Bun Hwee mengangguk Dia tak tahu bahwa Mei Hong sengaja memancingnya agar menunjukkan di mana rawa maut itu selama ini Mei Hong tak tahu dan karena itu meminta pada Bun Hwee Pertama karena dia ingin menyelesaikan persoalannya dengan Kyoklan dan kedua karena dia ingin cepat-cepat mengikat Bun Hwee, menikah Tak dapat disangkal bahwa dia sebenarnya girang luar biasa mendengar semua kata-kata Bun Hwee tadi, bahwa Bun Hwee memilihnya dan selir Hui Hong, ibunda Bun Hwee ternyata juga lebih suka kepadanya daripada Kyoklan Jadi, calon mertua sudah setuju Dan karena Bun Hwee dan ibunya sama-sama menaksir dirinya dan tentu saja Mei Hong tak akan menolak Maka gadis itu sesungguhnya bahagia sekali mendengar berita ini, hampir mengeluh dan menubruk Bun Hwee Kalau tak ada ganjalan masalah cuman itu, Kyoklan gadis yang tentu saja tak disukanya karena merupakan lawan berat Tapi setelah Bun Hwee berjanji mengajak ke rawamaut dan betapa pemuda itu akan menangkap dan membekuk Kyoklan Maka Mei Hong berkelebat dan menyembunyikan rasa girangnya, mendahului dan menuju ke timur Tapi Bun Hwee berteriak Pemuda itu berkelebat dan memberitahu bahwa rawamaut ada di selatan, menyambar namun cepat-cepat melepaskan lengan gadis ini Bun Hwee jadi terkejut karena kebiasaannya itu sekarang tak disuka temannya Tertegun dan Mei Hong berhenti Dan ketika gadis itu bertanya di mana tempat itu maka Bun Hwee menuding Di selatan Rawamaut ada di sana, kita menuju ke tempat itu, bukan sini Kau keliru dan kita harus kembali Baiklah, kalau begitu kau duluan, Bun Hwee Kau di depan biar aku di belakang Bun Hwee mengerutkan kening Tidak bersama-sama saja supaya kau memegang-megang tanganku Ah, Bun Hwee mengeluh Kau aneh, Mei Hong Dulu aku melakukan yang lebih dari itu Dulu tinggal dulu gadis itu mendengus Sekarang lain, Bun Hwee Kau tak boleh menyentuhku sebelum menghapus bekas cumanmu pada Kioklan Aku benci itu Terpaksa, karena si Nona marah-marah dan mengingatkan itu Maka Bun Hwee mengangguk dan tidak banyak cakap lagi Mengeluh dan berkelebat memutar Dan begitu dia menggerakkan kakinya menuju ke selatan Maka Mei Hong bergerak dan mengikuti di belakangnya Sama-sama berlari cepat Namun Bun Hwee agak mengendorkan ilmunya Mengharap gadis itu mau berendeng Tapi Mei Hong menjaga jarak Bila dia perlahan maka gadis itu pun perlahan Bun Hwee kehabisan akal Dan ketika dia malah dibentak agar mempercepat larinya Maka Bun Hwee pun terbang dengan perasaan mendongkol Baiklah, ayo, Mei Hong Kita terbang Bun Hwee tancap gas Dikejar dan Mei Hong mengerahkan segenapil mulari cepatnya Tentu saja tak dapat menyusul dan gadis ini mandi keringat Bun Hwee memperlambat larinya dan kasihan juga Dan ketika setengah hari itu mereka tak pernah berhenti Dan Mei Hong dilihatnya basah kuyuk Akhirnya Bun Hwee berhenti di sebuah metu air Tak tahan juga Maaf, aku lelah Aku ingin beristirahat dulu Bun Hwee terpaksa berbohong Tahu bahwa kekasihnya letih dan harus mengendorkan kakinya Tak mau mengatakan itu dan terpaksa dia yang mengambil inisiatif Para pura lelah padahal sebenarnya ingin memberikan kesempatan pada Mei Hong Dia tadi telah jengkel dengan mengajak mengerahkan segenap tenaga Mei Hong terkuras mandi keringat Dan ketika kebetulan di situ ada sebuah gubuk kecil yang berdiri model rumah panggung Maka Bun Hwee melempar tubuh dan beristirahat di sini Masuklah, sejuk sekali, Mei Hong Angin semilir akan memulihkan rasa capai kita Mei Hong berkelebat Pakainya yang basah kuyuk membuat gadis ini bingung Mencetak bentuk tubuhnya bagai tak berpakaian saja Bun Hwee melotot dan kagum Cepat dibentak dan tiba-tiba terkejut Diminta agar dia keluar dulu karena Mei Hong hendak ganti pakaian Tempat itu cocok untuk salin Dan ketika Bun Hwee keluar dan Mei Hong berganti pakaian Maka Bun Hwee tertegun melihat gadis ini tetap manis juga Manis dan cantik Ah, kau cantik, Mei Hong Basah, kuyuk atau tidak kau masih sama-sama menggairahkan Menggairahkan hidungmu Mei Hong merah mukanya Menyemprot Kau sekarang ceriwis Bun Hwee Pandai merayu dan mengeluarkan kata-kata manis Eh, bukan merayu, Mei Hong Aku bicara sebenarnya Kau boleh tanya semua orang kalau tidak percaya Aku tidak percaya Aku sebal dan Mei Hong yang duduk melempar tubuh Lalu meminta agar Bun Hwee di bawah saja Ia di atas, di rumah panggung itu Aku tak suka kau mengganggu atau kurang ajar Sebaiknya kau di bawah saja dan istirahat di situ Bun Hwee melongo Kau samakan aku dengan kambing? Memangnya, kau harus di atas? Cih, laki-laki harus mengalah Bun Hwee Kau di bawah dan aku yang di atas Atau, aku pergi dan tidak jadi mengikutimu Bun Hwee tersenyum kecut Kalau Mei Hong sudah mengancam seperti itu Tentu saja di atas berkutik Heran dia Mei Hong tiba-tiba menjadi galak dan keras Padahal biasanya lembut dan penuh sayang Apakah pilihannya keliru? Kalau keliru siapa yang harus dipilih? Setan, Bun Hwee mengumpat Dia jadi bingung akan wataku wanita Sebentar mengemaskan Tapi sebentar kemudian menjengkelkan Kalau dia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi Di balik semua sikap Mei Hong barangkali Dia akan meninggalkan gadis itu Mei Hong barangkali mencobanya untuk bersabar Dan dia diminta mengerti Baiklah, dia akan mengerti dan duduk di bawah Melenggut di sana seperti kambing Kurang ajar Dan ketika Bun Hwee turun dan duduk di bawah Maka dia sudah bersandar di bawah sebuah tiang rumah Agak di sebelah kanan pintu Kalau kau mau berangkat bilang saja Jika letihmu sudah hilang Bun Hwee tertawa menyeringai Mei Hong bicara seperti dia benar-benar sudah kehabisan tenaga Padahal sebenarnya gadis itulah yang kehabisan tenaga dan mandi keringat Namun karena tak mau menyinggung perasaan kekasihnya dan Bun Hwee mendongkol dia Maka dia duduk dan lenggut-lenggut tayam Hi, jangan keras-keras Rumah panggung ini mau roboh Aku tak dapat beristirahat Bun Hwee lagi-lagi tersenyum kecut Di atas rumah Mei Hong membentaknya karena rumah panggung itu bergerak-gerak Dia mendorong-dorongkan punggungnya terlalu keras pada tiang rumah Bergoyang dan jadilah rumah atau gubuk itu miring ke sana sini Dan ketika Bun Hwee mengangguk dan tidak menjawab Maka pemuda ini lenggut-lenggut ayam Sementara Mei Hong di sana kedengaran mendesah Entah apa yang dipikir dia tak tahu Yang terang Bun Hwee tak mungkin tidur Meskipun semilir angin membuat dia mengantuk, terbuai Dan ketika sejam kemudian desah itu hilang terganti suara halus Ternyata Mei Hong yang malah tertidur Wut Bun Hwee tiba-tiba berkelebat Meloncat bangun dan naik ke atas rumah Dia melihat Mei Hong memang tidur Dan alangkah manisnya wajah yang terlelap itu Mei Hong tampak tersenyum dalam tidurnya Hampir Bun Hwee membungkuk dan mencium Entahlah, melihat wajah begini Tiba-tiba ia ingin mencium kekasihnya Mei Hong sudah lama tak dicium Dia kepingin Tapi menahan perasaan hati sendiri dan melangkah berindap Tiba-tiba Bun Hwee sudah membungkuk di sebelah kekasihnya Membetulkan letak lengan dan Mei Hong tidak bergerak Membetulkan lagi letak kepala dan Mei Hong juga tidak bergerak Dan ketika gadis itu tampak gam saja Karena rupanya pulas dalam mimpi tiba-tiba Bun Hwee telah mengangkat kepala itu Dan meletakannya di atas pahanya Bersilah dan dipangkulah wajah cantik itu dengan penuh kasih Rasa rindu dan cinta tiba-tiba membuat Bun Hwee menggerakkan lengan Mengusap dan membelai rambut yang hitam halus itu Rambut yang tebal dan harum Tapi ketika dia membungkuk dan mau mencium anak rambut yang menjuntai telinga Tiba-tiba Mei Hong terbangun dan langsung meloncat menamparnya Apa-apaan kau ini? Main pangku segala? Keparat, aku tak menyuruhmu begitu, Bun Hwee Kau ternyata tak dapat menghilangkan kekurang ajaranmu plak-plak Bun Hwee terbanting, langsung ditendang dan mencelat keluar rumah Jatuh berdebuk di bawah dan tertegun Dan ketika Mei Hong berkelebat dan marah-marah menyusulnya Maka gadis itu sudah berkacak pinggang dengan meco bersinar-sinar Kau mau apa? Siapa suruh seperti anak kecil Bun Hwee gugup? Eh, jawab, Bun Hwee Kau mau apa dengan kelakuanmu tadi? Hektometer, Bun Hwee nyengir, tem senyum kecut Aku tak mau melakukan apa-apa, Mei Hong, aku hanya sekedar ingin mengusapmu Tapi sudah kubilang sementara ini kau tak boleh menyentuhku Gadis itu menyemprot Kenapa melanggar dan ingin membuat aku marah? Apakah kau ingin aku pergi dan tidak bersamamu lagi? Bun Hwee memasang muka sedih Mei Hong, maafkan aku Tak kusangka bahwa sekian bulan kita tidak bertemu Tau-taukah sudah seperti ini Baiklah, aku tak akan mengulanginya, Mei Hong Aku berjanji tak akan menyentuhmu sebelum kau mengizinkan Nah, begitu Aku harap dapat dipercaya dan kita sekarang berangkat gadis itu uring-uringan Rupanya benar marah dan Bun Hwee merasa aneh Janggal sekali keadaannya sekarang ini Berjalan bersama kekasih tapi sedikit pun tak boleh menyentuh Jangankan mencium, memegang lengannya saja tak boleh dan Bun Hwee tersenyum pahit Dan ketika gadis itu minta berangkat dan dia menangguk Maka Bun Hwee berkelebat dan menggerakkan kakinya Baiklah, mari, Mei Hong Kita berangkat Mei Hong mendengus Gadis itu menggerakkan kakinya pula dan berangkatlah mereka Berkelebat dan mengerahkan gingkang Tapi baru beberapa langkah tiba-tiba Bun Hwee berhenti Ada apa Mei Hong terkejut Heran? Kenapa berhenti? Maaf, Bun Hwee menarik nafas Aku ingin bertanya sebentar, Mei Hong Ada perasaan yang mengganjal yang inginku keluarkan Kau mau tanya apa? Tentang dirimu Masihkah kau mencintai aku? Muka itu tiba-tiba merah Kenapa kau tanyakan ini? Hektometer, aku jadi penasaran, Mei Hong Aku khawatir perasaanmu pun sudah berubah Aku merasa aneh melihat tingkahmu ini Aku merasa janggal Apanya yang janggal? Lihat, pemuda itu menunjuk Kita adalah sepasang kekasih, Mei Hong Tapi memegang lenganmu saja aku tak boleh Apakah ini tanda kau tak mencintai aku lagi? Atau barangkali, Hektometer, kau sudah menaruh hati pada lain pemuda? Pemuda maganda barangkali? Mei Hong tiba-tiba tersirap Bun HWI tiba-tiba memandangnya tajam dan sorot pemuda itu penuh selidik Disebutnya pemuda maganda mendadak membuat Mei Hong ingat Han Dewa Pendekar sakti itu rencana perjodohannya dengan Hangga dan tentu saja dia terkesiap Mei Hong tak tahu apakah Bun HWI juga mendengar itu atau tidak Tapi melihat pandangan Bun HWI tak berubah dan rupanya pemuda itu tak tahu akan rencana Han Dewa Maka Mei Hong mendengus dan menjawab dingin Kalau aku tak suka padamu tak mungkin aku mau pergi bersama Bun HWI Kau tak perlu tanya karena kau tahu jawabannya Tapi kau tak mauku pegang Tanda petik Apakah tanda cinta harus ditunjukkan dengan pegang-pegang segala? Aku sementara tak maukah sentuh karena urusanmu dengan Kyoklan belum selesai, Bun HWI Ini hukuman untukmu agar tidak main gila dengan perempuan lain Oh, Bun mengeluh pendek Aku tak pernah main gila dengan perempuan lain, Mei Hong Aku tak pernah mencinta lain wanita selain dirimu Tapi Kyoklan Nanti dulu, itu lain, Mei Hong Itu dulu Sekarang tidak Dan justru aku akan menunjukkan padamu bahwa aku hanya mencinta dirimu seorang Aku cemas melihat sikapmu ini Aku khawatir bahwa perasaanmu berubah Seperti berubahnya sikapmu yang aneh ini Hektometer, aku tak tak mau bicara lagi, Bun HWI Ayo berangkat atau aku pergi Mei Hong berkelebat, meninggalkan Bun HWI dan Bun HWI mengerutkan kening Tingkah laku yang luar biasa dari kekasihnya ini membuat dia menarik nafas Siluman mana yang telah memasuki kekasihnya itu? Kenapa datang dari Magada sudah lain dan aneh begini? Namun karena Mei Hong sudah mendahului dan berlari cepat Maka Bun HWI bergerak dan berkelebat menyusul Berseru agar gadis itu menunggu dan Bun HWI minta berendeng Ternyata Mei Hong menolak dan minta agar dia di depan Terpaksa Bun HWI menuruti ini dan berlari di depan, gadis itu di belakang Dan ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini Mei Hong tutup mulut Maka Bun HWI tak dapat bicara karena kekasihnya ngambek Lucu! Bun HWI tersenyum kecut Perjalanan ke rawa maut dibuat berputar-putar Sengaja dibuat begitu agar lama sedikit Dia penasaran masa selama itu pula kekasihnya benar-benar tak mau dipegang Pemuda ini jadi gemas dan mendongkol juga Tapi ketika Mei Hong memegang sikapnya dan tak mau disentuh Maka Bun HWI kehabisan akal dan malam itu Hari ketiga dalam perjalanan mereka terpaksa berhenti Terhalang gelap Tinggal sedikit hari lagi Terpaksa kita berhenti dan istirahat di hutan ini Berapa jauh lagi Mei Hong mengomel Masa belum sampai juga? Hektometer, jangan main-main, Bun HWI Aku merasa kau berputar-putar memperlama perjalanan Bun HWI tersenyum Jangan bercur jaga, Mei Hong Rawa maut memang jauh di selatan Kita baru saja keluar dari kota Ipoh Baiklah, berapa hari sampai di sana dua hari Bohong Mei Hong membentak, memotong ngomongan Tadi seseorang memberi tahu jarak ke rawa maut Tak ada 400 li, Bun HWI Kalau kita mengerahkan semua ilmu lari cepat Kita seharusnya besok sampai Hektometer, kau percaya orang itu atau aku? Aku lebih tahu, Mei Hong Dan kau harus percaya padaku Tapi, kau berputar-putar Seharusnya kita tak perlu memasuki Ipoh Karena dapat lurus kenan tahu Bun HWI terkejut Dan ketika dia terbelalak dan mengerutkan kening Maka Mei Hong berkata lagi, sengit, Bun HWI Aku tak mau kau permainkan Besok kita harus sampai atau aku tak mau mengikuti jalanmu Nanti dulu, pemuda ini meloncat bangun Jalan yang kutempuh memang memutar, Mei Hong Tapi aman Kita dapat lurus kenan tahu Tapi akhirnya harus memutari pinggang gunung Heng San dan ketika gadis itu mengerutkan kening Dan tampak ragu Bun HWI berkata lagi Mei Hong, rawa mau terletak di tengah dataran Mi Hing Dikelilingi hutan-hutan lebat dan berlukar Kalau kita main terobos saja dan tidak hati-hati Maka kita akan terjebak dan tidak dapat menemukan itu Apakah kiramu gampang saja ke sana? Kau kira tempat itu tidak tersembunyi dan mudah dikenal orang? Hektometer, justru aku curiga pada orang yang kau tanya itu Mei Hong Jangan-jangan dia anak buah kioklan yang berjuluk kebuang hitam itu Mei Hong tertegun Tiba-tiba dia teringat seorang laki-laki yang bermuka segi empat Berwok dan tegap Menjawab pertanyaannya dengan gampang dan semula dia tidak curiga Maklumlah, orang menjawab lancar dan mudah Tak menyadari bahwa rawamaut bukanlah tempat yang gampang dikenal umum Hanya orang-orang Kang Ong tertentu dan tentu saja anak buah Dewi kebuang hitam yang tahu itu Mei Hong baru menyadari sekarang dan tertegun Dan ketika dia mengerutkan alis dan mengangguk kaget Maka Bun HWI berkata Nah, lihat, Mei Hong Kalau orang itu dapat memberitahu bahwa besok seharusnya sampai di rawamaut Tentu dia tahu jalan pintasnya Dan kalau dia tahu jalan pintasnya tentu dia anak buah kioklan Kenapa tidak kau tangkap dan bekuk dia? Kalau aku tahu tentu ku tangkap, Mei Hong Kau rupanya bertanya-tanya sendiri di luar pengetahuanku Memang benar, gadis itu menjawab Aku tak sabar melakukan perjalanan lama, Bun HWI Aku ingin bertemu kioklan dan melihat sepak terjangmu Kalau dia anak buah kioklan ku tangkap kalau tahu Tapi sudahlah, kita sudah di sini dan kasebaiknya memasang api unggun Bun HWI terkejut Mei Hong melempar-lempar kayu kering padanya Agar membuat api unggun matahari sudah terbenam dan mereka hampir tak dapat melihat sekeliling Hutan yang mereka masuki cukup besar dari gelap Memang dia harus membuat api unggun untuk penerang keadaan Di samping tentu saja untuk mengusir binatang-binatang buas yang mungkin mengganggu Dikala mereka tidur umpamanya Dan ketika ia menangkap serta membuat api unggun maka kayu-kayu kering itu sudah diatur dan ditinggikan di atas sebuah tuat kubuatan Mei Hong sendiri enak melempar tubuh di bawah sebatang pohon Bersandat tapi tiba-tiba meloncat naik ke atas dahan terendah, duduk dan melenggut di situ Dan ketika bun HWI sibuk bekerja sementara dia ongkang-ongkang kaki di atas maka dia minta agar bun HWI mencari ayam hutan untuk penangsel perut Apa? Gelap-gelap begini? Belum seluruhnya, bun HWI Di beberapa tempat masih cukup terang dan kau dapat menangkap ayam itu Dengar, kokoknya di sebelah kiri Tapi kita membawa sisa makanan kering dari Ipoh Ah, aku ingin ayam, bun HWI Ayam panggang Bosan makan roti melulu tanpa daging Kau carilah dan biar aku menjaga api Bun HWI mendongkol Kalau Mei Hong bukan kekasihnya tentu dia sudah menyemprot, manja tapi juga angkuh benar kekasihnya ini Namun tak mau mengecewakan dan melihat kekasihnya marah Bun HWI sudah berkelebat dan memang mendengar kokok ayam hutan di sebelah kiri Tak lama sudah datang lagi dengan dua ekor ayam hutan di tangan kanannya Itulah ayam hutan yang siap menyembunyikan diri sebelum gelap benar-benar tiba Tertangkap dan Mei Hong gembira, meloncat turun dan kini menyambar dua ekor ayam itu Langsung menyambar pisaunya dan sudah terpotonglah ayam itu Dan ketika dia menguliti dan mencabuti bulu-bulunya bun HWI diminta memberi garam Sekarang panggang dua ekor ayam ini bulat-bulat Buat tusuk sate yang besar dan taruh di atas api unggun Bun HWI tidak mengucap sepatah kata Dia mengangguk dan mengiakan semua perintah itu Mei Hong bersikap seperti majikan dan dia pelayannya Dan ketika semua selesai dan bawah ayam panggang menusuk hidung Maka Mei Hong berkelebat lagi menyambar seekor Hayo, kita makan Bun HWI tersenyum Setelah tiga hari ini cemberut ternyata kekasihnya sekarang mau tertawa Dia mengambil yang seekor lagi dan bercakap-cakap lah mereka Mei Hong memuji ayam panggang ini Maka lumlah, rasanya pas benar dan tidak gosong Bun HWI sering membalik dan memang berhati-hati memanggang ayam hutan itu Dan ketika semua disikat habis dan Mei Hong mengusap mulutnya Maka gadis ini menuding pakaian bun HWI Kau tidak mempunyai pakaian selain itu hektometer, ada Sepasang Kenapakah? Ganti, bun HWI, itu terlalu kedudoran Ah aku suka ini, Mei Hong Enak dipakainya Tapi aku geli Kau ini seorang pangeran tapi layaknya seperti pengemis saja hektometer Biarlah Aku suka ini dan tak ingin ganti Dan ikat pinggangmu itu, Mei Hong bersinar-sinar Kenapa sumbu kompor, bun HWI? Kau tak dapat membeli yang bagus dan tidak memalukan begitu? Apakah kau malu? Tentu, sepanjang jalan orang melihat kita, bun HWI Kau nyentrik tapi tampak ugal-ugalan Bun HWI tertawa Mei Hong, kau pun berpakaian pengemis Memangnya mereka hanya melihati aku saja? Tidak, kau pun menarik perhatian, Mei Hong Mereka tentu heran bahwa seorang gadis cantik berpakaian tambal-tambalan Tapi bersih tidak seperti bajumu Hektometer, aku belum sempat mencucinya, Mei Hong Rencanaku besok, kalau begitu salin dulu, bau Apakah bau? Eh, kau kira keringatmu wangi? Bajumu kotor bun HWI Dan enak saja kau mengusap-usap bekas minyak pada pakaianmu itu Kau sebaiknya ganti dan salin dulu Rencanaku besok Tidak, aku tak mati, bun HWI Sekarang atau aku pergi tidur? Bun HWI tertawa Melihat Mei Hong, mau bicara banyak begini Tiba-tiba saja dia menjadi girang Tiga hari ini kekasihnya hampir tak pernah bicara Dan baru malam ini agak rile Rupanya memperhatikan pakaiannya dan memang dia harus ganti Maklumlah, keringatnya memang bau dan Mei Hong tak tahan Perbuatan yang oleh bun HWI memang disengaja agar kekasihnya itu mau bicara Betapapun lama-lama tentu tak dapat diam Henar saja dan kini kekasihnya mengomel Dan ketika dia berkelebat dan lenyap di balik pohon Maka tak lama kemudian dia sudah berganti pakaian dengan baju yang bersih Juga model kedudoran Eh, begitu lagi? Tak ada yang pas sedikit Mei Hong mengerutkan kening Tak ada, bun HWI tertawa Semuanya model begini, Mei Hong Dan jangan Diejek, ini lagi in buat kaum muda Cih, in apanya? Itu hanya pantas untuk orang tua, bun HWI Model krompiang seperti piyama Sudahlah, kita tak perlu berdebat Yang penting aku sudah menuruti perintahmu untuk ganti yang bersih Dan sekarang aku sudah salin Mau apa lagi? Hektometer, itu, atribut apalagi Mei Hong menunjuk dada kiri bun HWI Melihat peniti menjepit gambar seekor naga menunggang bola dunia Apa itu artinya, bun HWI? Kenapa kau aneh-aneh begini? Tidak aneh, bun HWI tersenyum Ini hasil sulaman ibuku, Mei Hong Aku suka mengenakannya di dada kiri sebagai tanda cinta Cinta? Ya, terhadap ibuku Bukankah jantung letaknya di kiri? Gadis itu tersenyum lebar Tiba-tiba Mei Hong terkekeh dan bun HWI heran Kekasihnya ini tampak gelih dan dia penasaran Dan ketika dia bertanya, kenapa gadis itu tertawa Maka Mei Hong menuding Lihat, kalau kau mencinta ibumu seharusnya kau berpakaian yang baik Bun HWI, rapi dan necis Tapi kau merusaknya dengan ikat pinggangmu yang tidak umum itu, sumbu kompor Ah, mana ibumu bisa senang? Kau merendahkan pemberian ibumu dengan perbuatanmu yang aneh ini, bun HWI Di dada ada atribut begitu manis tapi di pinggang kau merusaknya dengan tali sumbu kompor Ku minta agar besok kau menggantinya dengan ikat pinggang baru Hektometer, aku memang acak-acakan Sementara ini aku ingin begini Mei Hong, tak ingin rapi atau necis sebagai tanda protesku Aku belum menemukan kebahagiaan dalam hidup Mei Hong terbelalak Bun HWI bicara begitu sungguh-sungguh dan ia tertegun Pemuda ini tak main-main dan tiba-tiba ia tertarik Dan ketika ia bertanya kenapa Bun HWI berkata seperti itu Maka Bun HWI menghela nafas Betapa tidak Persoalanku denganmu belum selesai Mei Hong, dan persoalanku dengan Kyoklan juga bertambah lagi Bahkan tentu meruncing Aku harus menjatuhkan pilihan dan satu di antaranya yang tertolak tentu menaruh benci Bagaimana aku bisa menemukan kebahagiaan kalau begini? Mei Hong terkejut Sekarang Bun HWI bicara soal mereka bertiga dan dia merasa panas Mukanya merah namun dia tak menjawab Memang benar Bun HWI terhimpit perasaan yang sulit karena antara dia dan Kyoklan sama-sama kuat bagi pemuda itu Kyoklan pernah menyelamatkan Bun HWI sementara Bun HWI sendiri pernah menyelamatkannya Jadi, mereka bertiga memiliki hubungan dekat dan intim Masing-masing menjalin ikatan batin dan Bun HWI berada di tengah-tengah Tapi ingin menguji pemuda ini kenapa hal begitu harus direpotkan Maka Mei Hong bertanya Kau sebenarnya tak perlu pusing Memangnya kenapa kalau harus memilih Kyoklan? Kalau kau mengira aku akan benci padamu karena memilih gadis itu kau salah Bun HWI Aku tidak memiliki perasaan seperti yang kau kira Itulah, ini yang membuka mataku Mei Hong Kau tidak egois dan penuh pengertian Kau lain dengan Kyoklan Kau mulia, kau lebih halus dan berperasaan Hektometer-hektometer Jangan memuji Mei Hong semburat Aku tidak seperti yang kau Sangka, Bun HWI Aku kasar dan barangkali lebih dari Kyoklan Lihat sikapku ini Lihat semuanya itu Apakah tidak salah kau memilih? Aku juga heran, Mei Hong Tapi hati kecilku memberitahu bahwa semua sikapmu ini kau buat-buat Apa? Benar, Mei Hong Aku merasa bahwa ada sesuatu yang sengaja kau sembunyikan Kau bersiap kasar dan galak untuk menutupi watakmu yang asli Kau tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh karena semuanya kau buat-buat Oh Mei Hong terkejut Bun HWI Kau salah Tidak, aku yakin, Mei Hong Dan pilihanku tetap padamu Entah kenapa aku sudah bulat bahwa kau yang kupilih Dan kalau aku keliru biarlah aku menanggung kekeliruanku Mei Hong terbelalak Tiba-tiba gadis itu terisak dan menutupi mukanya Menunduk Hampir terbuka perasaannya bahwa semuanya itu memang dia buat-buat Sesungguhnya memang ada sesuatu yang dirahasiakan gadis ini Disembunyikannya dalam usahanya menguji Bun HWI Ingin yakin bahwa pemuda itu benar-benar menjatuhkan pilihan hanya pada dirinya seorang Dan ketika Bun HWI memegang lengannya namun cepat dilepasnya lagi tiba-tiba Mei Hong menangis Bun HWI, kau salah Aku khawatir kelah kau kecewa Tidak, aku yakin, Mei Hong Tapi kalaupun kecewa biarlah ku tanggung hal Itu Mei Hong mengguguk Tiba-tiba dia tak dapat menahan perasan hatinya lagi Terseduh dan menangis dengan pundak terguncang Dalam saat seperti itu tentu saja dia ingin dipeluk Bun HWI Mengharap pemuda itu membelainya dan menyentuhnya Tapi karena Bun HWI ingat larangannya dan tentu saja tak berani melakukan itu tiba-tiba Mei Hong kecewa dan malah menangis sampai tersedak-sedak Eh, kenapa, Mei Hong? Aku salah Bun HWI, yang tentu saja tidak tahu keinginan kekasihnya jadi mengerutkan kening Dia serba salah dalam saat seperti itu, mau memegang tapi takut Dan ketika Mei Hong menangis lagi dan meloncat bangun tiba-tiba gadis itu berkelebat dan melayang ke atas pohon Bun HWI, aku tak mau bicara lagi Aku ingin tidur Bun HWI melongo Dia tak tahu bahwa kekasihnya sebenarnya ingin dipeluk, diusap dan dibelai Mei Hong ingin menubruknya dan menangis di dadanya Tak dapat karena gadis itu sendiri teringat kata-katanya, bahwa dia tak mau disentuh sebelum Bun HWI bertemu Kiyoklan Dan karena semuanya itu terasa mengganjal dan menyesakan napasnya Maka Mei Hong melayang naik dan terseduh-seduh di atas pohon Hektometer, Bun HWI garuk-garuk kepala Apa yang harus kulakukan? Naik dan menyusul Tak berani pemuda itu Bun HWI jadi menghela napas saja sementara melihat kekasihnya berguncang-guncang Mei Hong mengguguk dan terseduh-seduh di atas sana Tapi ketika tak lama kemudian gadis itu berhenti dan Bun HWI tep pekur di bawah Maka Mei Hong terisak lirih melihat pemuda itu termenung-menung, bingung Kau tidurlah, aku ingin beristirahat Bun HWI memandang ke atas Kau tak apa-apa? Tidak, jangan ganggu aku lagi, Bun HWI Aku mau tidur dan Bun HWI yang melihat gadis itu tidur di atas pohon Lalu menarik napas dan melenggut di bawah Tentu saja tak dapat tidur karena dia merasa aneh dengan semua kelakuan Mei Hong Akibatnya jadi tak berani bicara lagi tentang persoalan di atas Menutup mulut dan akhirnya Bun HWI bersila Menunggu sambil melepas lelahnya Dan ketika menjelang pagi dia terlelap sejenak dan baru membuka matuk ketika matahari menyengat mukanya Maka Mei Hong dilihatnya berdiri di depannya dengan pakaian cucian pakaiannya Eh ada apa, Mei Hong? Kau mencucinya? Ya, aku membantumu sedikit Bun HWI Aku tak tega melihatmu mencuci sendiri Bun HWI tertegun Kenapa? Tak boleh? Tidak, bukan begitu Tapi, ah, terima kasih dan Bun HWI yang tertawa menyambar pakaiannya lalu memeluk tapi tiba-tiba melepas kembali Sejenak terlupa dan dia terkejut Untung, melihat Mei Hong tersenyum dan gadis itu tak marah Bun HWI tertawa dan sudah berjengkrak dirang Dan ketika dia tertawa dan mengucap terima kasih tiba-tiba Mei Hong melempar tubuhnya dan duduk di atas rumput Eh, tidak berangkat? Memangnya dengan pakaian basah begitu lho Tidak lho Kau jemur dulu pakaianmu itu, Bun HWI Baru setelah kering kita berangkat Bun HWI berseri Dia melempar pakaiannya tinggi ke udara Langsung nyangsang di atas pohon dan sudah berkibar Itulah Kaira Bun HWI menjemur pakaiannya Dan ketika Mei Hong tersenyum dan tertawa lebar gadis itu minta agar Bun HWI mencuci mukanya dulu Di sebelah kanan ada air yang jernih Cucilah mukamu dan ku siapkan sarapan pagi Bun HWI gerang bukan main Sikap manis dan ramah dari kekasihnya ini sudah muncul Pemuda itu tertawa bergelap dan meloncatlah dia ke kanan Dan ketika tak lama kemudian dia sudah kembali dan menghadapi gadis itu Ternyata Mei Hong sudah memanggang seekor kelinci gemuk Hei kau dapatkan dari mana Mei Hong Kapan membunuhnya? Sudahlah kau ke sini Bun HWI Cicipi dan makanlah ini Mei Hong tertawa Bukankah perutmu keruyuk kan? Haha, sebenarnya tidak Tapi begitu mencium bau sedap tiba-tiba perutku lapar Bun HWI duduk melempar pantat Disodori sepotong pahadanya menyem-nyem-nyem menikmati hidangan kekasihnya Mei Hong mendapatkan itu ketika pagi-pagi benar turun dari pohon Berkelebat dan menyiapkan binatang itu untuk santapan pagi Dan karena mereka menunggu keringnya pakaian Bun HWI dan asik bicara Maka Bun HWI berseri-seri menghadapi kekasihnya ini Memuji dan berulang-ulang menyatakan kecantikan kekasihnya Pagi itu Mei Hong mengurai rambutnya dan Bun HWI kagum Ini pandangan baru, manis dan memikat tak bosan-bosannya Mei Hong malu dan menyuruh pemuda itu berhenti memuji Dan ketika dua jam kemudian pakaian itu kering dan Bun HWI diminta mengambil Maka Mei Hong mengajak pemuda ini berangkat Hal yang tiba-tiba membuat Bun HWI tersenyum kecut Sekarang selesai, hayo bangkit dan kita pergi Bun HWI meloncat Memang mereka harus ke rawam maut dan tak perlu menunda perjalanan lagi Bun HWI berdebar namun tidak menolak Dan ketika mereka membersihkan tempat itu dan Bun HWI menggendong buntalannya Maka dia pun bergerak dan Mei Hong berkelebat, menyusui dan kini Mei Hong mau diajak berendeng Bun HWI masih tak diperbolehkan memegang tangannya pemuda itu menyeringai Namun karena Mei Hong telah bersikap manis dan betapapun itu membuat Bun HWI girang Maka mereka bergerak dan sudah terbang meneruskan perjalanan Dan begitu Mei Hong mengajak Bun HWI untuk mempercepat larinya Maka pagi itu dua muda muri ini sudah meninggalkan hutan Tanda bintang Keparat, Jahanam Bocah itu kurang ajar dan tak tahu diri Giam Hing yang berlari cepat bersama ayahnya mengumpat caci Ayah dan anak sama-sama marah dan mereka mengutuk Cien Hong Siang itu melarikan diri dan telah meledakan granat tangan Giam Tai Jin sendiri berhasil menghalau Cien Hong dan tak dikejar Menggeram dan memaki pemua itu Dan ketika mereka keluar hutan dan tiba di padang rumput Giam Hing minta agar ayahnya berhenti Kita harus membalas, pemuda itu harus dibunuh Hektometer, ayahnya mengusap keringat Bagaimana cara kita membalasnya, Giam Hing? Pemuda itu liai, dan siluman betina itu pun memiliki WL Yong Sinkeng Benar, sungguh keparat mereka itu, ayah Dan terkutuk supek Han dua hektometer, Giam Tai Jin bersinar-sinar Bagaimana Han Su Hing memberikan ilmu Itu pada siluman betina itu? Apa artinya ini? Mungkin ada hubungannya dengan Hangga, ayah Ingat saja bahwa Han Su Pek mau menjodohkan gadis itu dengan Hangga Benar, menteri ini teringat Dan sekarang gadis itu liai, Giam Hing Dan kita bukan lawannya Sebaiknya kita cari sahabat Siapa? Hang Beng Lama telah mampus, Hing Ji Dan Hang Lem tertangkap Kita tak memiliki teman lagi setelah dua orang yang kita andalkan itu tak ada Terutama Hang Beng Lama Hektometer, jangan tergesa Kita dengar sepanjang jalan bahwa Dewi Kelbuang Hitam menggegerkan daerah selatan, ayah Dan kabarnya Tan Su Pek juga ada di sana Bagaimana kalau kita cari mereka dan bersahabat? Benar, siapa Dewi Kelbuang Hitam itu, Hing Ji? Dan bagaimana supekmu, Pak D, Tan Hang Lok ada di sana? Aku heran bahwa supekmu ini dikabarkan menjadi pembantu si Kelbuang Hitam Sebaiknya kita ke sana dan melihat keadaan Tapi kita tak tahu di mana dua orang itu berada Kita hanya tahu bahwa Tan Su Pek di selatan Kita tangkap orang-orang yang dapat kita tanyai, Hing Ji Dan kita telusur di mana si Dewi Kelbuang Hitam itu Dan dia tentu cantik Giam Hing bersinar-sinar Kita dapat memperoleh dua keuntung sekaligus bersahabat dengan wanita ini, ayah Pertama sebagai sahabat dan kedua barangkali sebagai kekasih Haha, kau mendahului aku Seng ayah tertawa bergelak Kau belakangan, Hing Ji Aku yang duluan Sebelum aku dulu tak boleh kau nikmati wanita itu Terserah ayah, Giam Hing tertawa Bagaiku asal mendapat bagian sudah cukup, ayah Wanita cantik memang harus dinikmati dan dibelai Haha, Giam Tai Jin terbahak Menekpuk pundak putranya dan dua orang itu tertawa-tawa Mereka tiba-tiba melupakau kemarahan kepada Cien Hang Dan bayangan si Dewi Kelbuang Hitam ini membuat mereka mengilar Ayah dan anak sudah saling mendahului untuk bercinta lebih dulu dengan Kelbuang Hitam itu Yang dapat dipastikan sebagai wanita cantik dan berilmu tinggi Maklumlah, Hang Lok, supek yang lihai itu dapat dijadikan pembantu Kalau bukan orang berkepandayan tinggi tak mungkin supek mereka itu dapat dijadikan pembantu Roboh dan dikalahkan Dan ketika mereka mendapat harapan dengan mencari Dewi Kelbuang Hitam ini Maka Giam Hing berkelebat dan ayahnya menyusul, bergerak lagi dan mencari-cari berita Akhirnya diketahui bahwa Dewi Kelbuang Hitam tinggal di Rawamaut, daerah berbahaya di mana ratusan perampok dan begal menjaga tempat itu Tak sukar bagi mereka untuk mendapatkan keterangan Dan ketika Giam Hing menangkap seorang perampok dan bertanya di mana Rawamaut Maka ayah dan anak mendapat petunjuk lebih jelas lagi Aku, aku dapat menunjukannya Tapi, tapi tolong kalian lepaskan dulu cekikan ini Hektometer Giam Hing membanting orang itu Kau sebutkan saja, di mana tempat itu, tikus busuk Dan kami akan datang tanpa pengantar Tempat itu, tempat itu di dataran Mi Hing, di daerah pegunungan Chongsan Gunung hijau Giam Hing tertawa Tanpa banyak cakap tangannya bergerak Si perampok menjerit dan pecah kepalanya Dan ketika Seng ayah terkejut dan bertanya kenapa dia membunuh laki-laki itu Maka Giam Hing berkata Orang ini jelas anak buah Kelbuang Hitam Kalau dia mendahului dan melaporkan kedatangan kita tentu berabe Sebaiknya dibunuh dan kita dapat meneruskan perjalanan dengan aman Haha Seng ayah tertawa bergelak Kau teliti, Hing Ji Tapi sebarnya tak usah takut, supekmu ada di sana Bukan takut ayah, melainkan semata agar kita tak banyak mendapat gangguan Bayangkan kalau belum apa-apa kita sudah dihadang atau dikeroyok ratusan anak buah Kelbuang Hitam itu Hektometer, baiklah, mari berangkat dan Seng ayah yang mengangguk serta tertawa lebar Tiba-tiba berkelebat dan menendang mayat perampok itu Mencelak dan Giam Hing pun menyusul Pemuda ini tersenyum dingin melihat mayat lawannya Sama sekali tak acuh dan ayah serta anak berkelebatan menyusuli hutan Dan ketika empat hari kemudian mereka bertanya-tanya dan akhirnya tiba di gunung hijau Maka hutan-hutan yang lebat dan besar menghadang perjalanan Nah, ini dataran Mi Hing Itu Chong San Barangkali di tengah-tengah sana terletak rawa maut Benar, kita masuk, yah Dan hati-hati terhadap beberapa matu yang rupanya mengawasi kita Ayahnya mengangguk Sebagai orang-orang berkepandaian tinggi tentu saja firasat mereka sudah memberitahukan hal itu Gerak-gerik beberapa orang di dalam hutan Berkelebatnya beberapa bayangan dan matu yang banyak jumlahnya Barangkali ada puluhan orang Dan ketika dua orang bergerak dan mereka lenyap Mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa Maka puluhan matu yang terkejut di dalam tampak saling pandang Hantukah mereka siapa dua orang itu Namun dua di antaranya tiba-tiba berseru tercekik Giam Taijin, yang melihat dua orang di sebelah kiri tiba-tiba berkelebat Menyambar dan tahu-tahu sudah menotok dua pengintai itu Anak buah Kelbuang Hitam Dan ketika putranya menyusul dan Giam Hing tertawa Maka ayahnya menjepit mulut seorang di antaranya Ini daerah rawa maut Mana pemimpin kalian si Dewi Kelbuang Hitam itu kau-kau siapa? Aku sahabat, manusia cecunguk Ingin bertemu pemimpin kalian atau Tan Taijin Orang itu terkejut, merontan namun Giam Taijin menotoknya roboh Dan ketika Giam Hing bergerak dan hendak menghabisi orang ini Tiba-tiba ayahnya membentak agar menahan diri Jangan bunuh, kedatangan kita bukan untuk bermusuhan Giam Hing teringat Sebenarnya dia tak sabar melihat orang itu bertanya-tanya Mau menggerakkan tangan dan memecahkan kepala orang ini Tapi ketika ayahnya membentak dan dia ingat Maka Giam Hing tertawa dan mencekik orang satunya Heh, kau katanya menakut-nakuti Kami datang bukan untuk mencari permusuhan, kerbau dungu Kami datang untuk bersahabat dengan kebuang hitam Kalau kau mau mengantar dan menyuruh pemimpinmu keluar tentu kau tak akan dibunuh Orang itu ketakutan Giam Hing tampak lebih kejam dibanding ayahnya Senyumnya dingin dan tawanya pun angin-anginan Orang itu rupanya tahu gelagat dan mengangguk Tapi ketika teman satunya berkata dengan suara seperti cecowetan monyet Maka orang yang diancam Giam Hing tiba-tiba pucat Kalian bicara apa Giam Hing mendongkol Tahu mereka bicara secara sandi Rahasia apa yang kalian simpan Aku, aku tak berani Orang itu akhirnya bicara, menggigil Lebih baik kau langsung ke dalam, Kongcu Dan temui saja patu aku Siapa itu patu aku? Atasan kami, Komandan 8 Giam Hing jengkel Manusia rendahan begitu masa ku temui Kami ingin langsung berhadapan dengan kebuang hitam, tikus busuk Atau kau ku lempar dan ku banting di sana Giam Hing menunjukku bangan, gemas karena orang tiba-tiba merubah niatnya Tapi ketika orang itu mengangguk dan justru berseri girang Tiba-tiba lelaki ini berkata Lebih baik kau lempar kami ke sana, Kongcu Biar kami mampus tapi tidak akan semengerikan kalau dihukum Pangcu, ketua Apa kau bilang Giam Hing melotot? Kau lebih takut pemimpinmu daripada aku? Keparat, ku bunuh kau, tikus busuk Ku pecahkan kepalamu nanti Namun Seng Ayah yang lagi-lagi menggerakkan tangan menangkap lengan Giam Hing membentak agar pemuda itu tidak membunuh Jangan bertangan besi, kita datang untuk bicara baik-baik dan mengerutkan kening Memandang dua orang itu Giam Taijin mengibaskan lengan Mereka sebaiknya dibungkam, dan kita lempar saja ke kubangan itu Beres dua laki-laki itu mencelat, jatuh berdebuk dan pingsan di kubangan dan Giam Hing terbelalak Dia menganggap hal itu sama saja Tapi ketika ayahnya menggeleng dan berkata bahwa mereka hanya pingsan tidak mati maka menteri ini berkelebat memasuki hutan Kita cari orang Sipa itu, kalau perlu menangkap dan menyanderanya Giam Hing mengerut tuh Kalau dia tentu sudah membunuh dua orang itu, mencari dan menangkap lagi dan mereka akan terus masuk semakin dalam Tapi karena ayahnya tak setuju dan sudah berkelebat mendahului maka Giam Hing mengikuti dan melihat ayahnya menangkap seorang lagi Bertanya tentang patwako lalu membanting orang itu sampai pingsan Gerak-gerik ayahnya cepat dan Giam Hing harus sigap, tak boleh lengah dan akhirnya orang yang dicari ditemukan Seorang laki-laki tinggi gemuk dan kumisnya sekepal sebelah Orang bernama patwako ini sedang dikelilingi tujuh orang anak buah ya, membakar singkong atau sejenis ubi-ubian Giam Taijin berkelebat dan tahu-tahu berdiri di depan delapan orang ini Dan ketika mereka terkejut dan mau berteriak kaget namun Giam Taijin mengebutkan lengannya maka delapan orang itu terpelanting dan patwako sudah ditangkap Kau orang sipa. Laki-laki itu terbelalak. Heh, kau orang sipa. Ya, bet, benar. Kau, kau siapa laki-laki ini yang terkejut dan rupanya gentar tergagap menjawab Tujuh temannya sudah pingsan di kibas lengan menteri itu, sekali gerak tahu-tahu mereka pun roboh Dan ketika ia menggigil dan pucat memandang kiri-kanan maka Giam Taijin bertanya tentang pemimpinnya Aku ingin bertemu Dewi Kebuang Hitam Antar dan bawa aku ke sana kau-kau dari istana? Bukan, aku orang biasa, tikus busuk Dan aku minta agar kau memanggil pemimpinmu Aku, aku tak dapat mengantar Sebaiknya menemui Guilok dan minta dia mengantar Tanda petik Siapa itu Guilok atasanku, Komandan Tujuh? Menteri Giam mendeli Ternyata dia mendapat orang rendahan saja Masih harus mencari yang lebih tinggi dan barangkali akan maju secara bertahap Tak sabar dia Dan ketika dia minta agar itu membawanya pada Guilok Tiba-tiba lelaki ini mengangguk Baik, mari, Enghiong, orang gagah Kalau untuk ini aku dapat membantumu Tapi lepaskan cengkeramanmu Giam Taijin melepaskan cengkeramannya Merasa tak bermaksud jelek Dia membiarkan orang itu bebas Tapi begitu lelaki-elaki ini bebas mendadak Dia mengeluarkan tanda bahaya dan memutar tubuh Melarikan diri, meniup trompet kerang Tepat Giam Taijin terkejut Tentu saja dia marah dan mendongkol Giam Hing membentak dan sudah menggerakkan tangannya Dan ketika lelaki itu berteriak Memanggil teman-temannya Maka pukulan Giam Hing menghajar punggungnya Dan lelaki itu roboh Terbanting, langsung mengadu Dan tiupan trompetnya pun berhenti Giam Hing mengumpat Namun dari mana-mana sudah muncul bayangan berkelebatan Mereka melihat robohnya orang Sipa itu Dan hadirnya Giam Taijin Dan ketika mereka berteriak dan trompet Atau tanda bahaya susul Menyusul dibunyikan Maka isi hutan gaduh dan menteri Dia merah mukanya Kita pergi Menteri itu bergerak Naik dan berjungkir balik ke atas pohon Dan lenyaplah menteri itu Seperti siluman Giam Hing mengikuti dan sudah menyusul jejak ayahnya Dan ketika mereka tiba di atas Dan sang menteri mengajak berlompatan Dari satu pohon ke pohon yang lain Maka Giam Hing sudah terbang bersama ayahnya Dan mendengar hirup pikuk di bawah Kita kedatangan musuh Siap semua siap Giam Hing meludah Kalau tak dicegah ayahnya Tentu dia sudah turun Dan menghajar lagi dua atau tiga orang Tangannya gatal dan hati pun gemas melihat semuanya itu Tapi karena ayahnya tak memperbolahkan Dan mereka memasuki hutan dengan kerus seperti burung Maka tak lama kemudian mereka sudah melihat sebuah rawa Luas dan lebar dan tepat sekali berada di tengah-tengah hutan Giam Taijin menuding dan Giam Hing mengangguk Dan ketika menteri itu melayang turun dan berjungkir balik di sini Maka dua orang itu tertegun memandang ke depan Tak mendengar lagi teriakan-teriakan kasar Karena orang-orang itu sudah jauh tertinggal di belakang Mereka tak menduga bahwa ayah dan anak ini Beterbangan di atas pohon Bergerak seperti burung Dan tentu saja mereka yang di bawah tak tahu Dan ketika ayah dan anak terbelalak Memandang rawa yang tenang Tiba-tiba saja mereka mendengar suara mendesis-desis Dan ratusan ular muncul diiring seorang kakek tinggi kurus Yang meniup suling, terkekah-kekah Hehehe, kalian mencari siapa? Giam Hing membalik Ayahnya sendiri masih memandangi rawa dengan kening berkerut Menteri itu tak melihat apapun di rawa Kecuali sebuah gubuk di seberang Dan bangunan-bangunan baru jauh di sana Seperti tempat tinggal dan perumahan Barangkali kompleks anak buah kebuang hitam Dan menteri itu bersinar-sinar Tapi ketika pertanyaan itu diulang Dan dia membalik Maka Giam Taijin sudah berhadapan Dengan kakek tinggi kurus ini Yang sudah mengepung bersama ularnya Mencari siapa? Kalian dari mana? Hektometer, kau siapa? Menteri Giam balik bertanya Ada apa membawa-bawa ularmu yang menjijikan ini? Hehehe, aku raja ular, sobat Dan aku pembantu Dewi kebuang hitam Ada apa kalian memasuki daerah ini dan mencari bahaya? Tidakkah kalian tahu bahwa rawa maut pantang dimasuki orang asing? Aku Giam Taijin, dari Magada Aku ingin bertemu kebuang hitam untuk menjalin persahabatan Giam Taijin Coaong, si raja ular terkejut Kau tidak bohong? Eh, pakaianmu seperti orang besar, sobat Tapi gerak-gerikmu seperti maling Aku tak percaya dan kalian harus digeledah lalu Meniup sulingnya dengan irama melengguk tiba-tiba Sebelah sular maju merayap Mendekati Giam Taijin dan putranya Dan tentu saja dua orang itu marah Coaong berkata bahwa mereka akan digeledah Ular-ular itu akan merayap di tubuh mereka sesuai perintah suling Omongan yang membuat muka dua orang itu merah Dan ketika ular terus maju dan rupanya tidak kenal takut Karena Giam Hing maupun ayahnya tak bergerak Menunggu ular-ular dekat Tiba-tiba Giam Hing membentak menggerakkan kedua tangannya Kami tak mau digeledah Enyahlah ular-ularmu Krak desa sebelas ular roboh mendesis Pecah kepalanya dan tiba-tiba mereka tergolek lemas Dalam satu gerakan tangannya tadi Giam Hing telah membunuh ular-ular ini Dengan pukulan Toat Beng Mokun Dan ketika Coaong tertegun tapi menjerit marah Tiba-tiba kakek itu menerjang ke depan meniup sulingnya lagi Keparat, serbu mereka, anak-anak Bunuh Ratusan ular mendesis maju Mereka mendapat aba-aba dari tiupan suling dan sekonyong-konyong mereka menjadi beringas Tiupan itu menyuruh mereka membunuh dan tiba-tiba terbukalah mulut ratusan ular ini Mereka menyerbu dan marah melihat sebelas temannya yang tewas Dan ketika Coaong juga menerjang dan mementak Giam Hing Maka kakek itu menggerakkan sulingnya dan ketika Giam Hing mengelak sekonyong-konyong Dia memencet sebuah alat degagang suling dan menyemburlah peluhan jarum-jarum merah ke arah Giam Hing Plak-plak-plak Giam Hing terkejut, membentak dan menampar dan runtuhlah jarum-jarum merah itu Coaong terkejut karena si pemuda ternyata liai, berseru keras dan saat itu ularnya juga sudah meluruk dekat Giam Hing berjungkir balik dan minta agar ayahnya menghalau ular-ular itu Dan ketika ayahnya mengangguk dan berkelebatan ke sana-sini maka puluhan ular dikibas terpelanting Plak-des-des Kebutan menteri itu langsung membuat ular menggeliat-geliat Pukulan atau dorongan jarak jauh menteri ini melumpuhkan mereka Binatang-binatang melata itu tak dapat bergerak lagi namun teman-temannya yang di belakang terus maju Naik dan melewati atas tubuh teman-teman mereka yang tidak bergerak atau menggeliat lemah Dan ketika mereka menyerang dan mulut menggigit serta melompat maka menteri Giam membentak dan marah juga Keparat, suruh anak buahmu mundur, coaong Atau mereka semua kubunuh Hehehe, bunuhlah Aku dapat memanggil yang lain kalau mereka mampus Tamu tak diundang Dan aku akan membuat kalian menjadi santapan ular-ularku Giam Taijan membentak Setelah si raja ular tak dapat dibujuk dan justru memberi aba-aba agar ularnya menyerang lagi MKA menteri ini pun bergerak ke sana kemari Kakinya menendang dan menyambarlah batu-batu kecil ke kepala ular-ular itu Sekejap saja sudah membunuh 50 lebih dan coaong berteriak Kalau begitu terus-terusan dia bisa kehilangan semua ularnya Tapi ketika dia mencak-mencak dan Giam hing terus diserang Sementara Giam Taijin menghadapi ularnya mendadak terdengar bunyi menguak Dan muncullah belasan ekor buaya dan seorang laki-laki tinggi besar Tak perlu takut Aku membantumu, coaong Kita usir dua orang liar ini Giam hing terkejut 14 ekor buaya yang semua besar dan kuat tiba Tiba merayap cepat Mereka itu dipimpin seorang yang memegang cemeti Laki-laki Ini berteriak dan maju memberi aba-aba Dan ketika buaya dan ular maju bersama dan ayahnya juga terkejut Maka Giam hing sudah diserang dan dikeroyok Haha, mampus kau bocah Ini adalah si buaya sakti goseng, temanku yang hebat Giam hing terbelalak Di angeri melihat empat ekor buaya menerjang dirinya Melewati coaong dan terus membuka mulut Jadi terhadap si raja ular buaya Buaya itu tahu diri, mengenal teman atau mungkin cemeti di tangan goseng yang memberi tahu Binatang berkulit keras ini sudah menguak dan membuka mulutnya lebar-lebar Dan karena di sana ayahnya juga menghadapi belasan buaya Sementara pawang atau pemimpinnya juga menyerang ayahnya itu Maka Giam hing mencabut tongkat dan langsung menghajar empat ekor buaya itu Plak des-des Empat buaya terputar Mereka mengeluarkan suara keras seperti orang kesakitan Mundur tapi maju lagi Dan ketika coaong membentak dan menyerang pula Maka Giam hing dikeroyok dan memaki-maki Menggerakkan tangan kiri dan pukulan toat beng mokun menyambar Lalu ketika tongkat di tangan kanan juga bergerak Dan menghalau serangan coaong Maka kakek tinggi kurus itu terpekik dan terdorong Maju dan memerintahkan ularnya untuk membantu Repot Giam hing Dan ketika dia berloncatan Sementara ayahnya berkelebatan menghadapi serangan buaya dan ular Maka laki-laki tinggi besar yang mencaci di sana terpukul mundur Mendapat hantaman Giam Taijin dan goseng terlempar Giam Taijin membantingnya namun menahan tenaga Giam hing juga diminta agar tidak menurunkan tangan maut Kecuali kepada binatang-binatang buas itu Dan ketika Giam hing menurut dan ayahnya menggerak-gerakan tangan Maka empat buaya akhirnya roboh terkapar dengan kepala pecah Kena hantaman toat beng mokun Keparat, kau jahanam, laki-laki busuk Ku bunuh kau si buaya sakti marah Menerjang lagi namun menteri ini mengibas Dia membuat laki-laki itu terbanting dan mengeluh lagi Terguling-guling Namun ketika laki-laki itu bangun dan marah membentak maju Maka terdengar suara mencicit dan ribuan ekor tikus Tiba-tiba berdatangan dari segala penjuru Hehehe, ku bantu kau, Shingo Aku datang dan kita tangkap mereka Cicit seorang laki-laki kecil menyeruak tertawa Kunisnya panjang dan mukanya pun seperti tikus Itulah Shingit alias si tikus sakti Satu dari pembantu Kioklan yang lihai Dan ketika tikus dan ular serta buaya menyerang dua orang itu Maka Giam Hing menjadi sibuk Sementara ayahnya mendelik marah Heh, kalian minta dibunuh Orang-orang tak tahu diri Kalian tak tahu bahwa aku masih bersikap mengalah? Haha, salahmu Kenapa mengalah terhadap musuh, orang si Giam? Kalau dapat merobohkan kami cobalah robohkan Choa Ong Yang tertawa gembira melihat dua musuhnya dikeroyok ular dan tikus mengejek menteri itu Dia tak percaya bahwa laki-laki ini adalah seorang menteri Dari Magada, terus menyerang dan kini dibantu Sincit Dengan ribuan ekor tikusnya yang aneh sekali tak disantap ular Tentu ini hasil kerjasama dua orang manusia sesat itu Ular dan tikus bahkan bekerjasama menyerang Giam Hing Juga ayahnya, membuat dua orang itu sibuk dan Giam Hing serta ayahnya tentu saja marah bukan main Maka ketika mereka diserang dan tikus serta ular berhamburan ke arah mereka Maka tiba-tiba Giam Hing berjungkir balik meloncat tinggi menggerakan tangannya Menghantam tikus-tikus dan ular itu dan binatang-binatang itu terpekek Mereka langsung terkapar dihantam pukulan Toat Beng Mokun, pecah atau hancur tubuhnya Tapi karena jumlah binatang itu demikian banyak Dan tikus lebih lincah daripada ular Maka tiga di antaranya tiba-tiba berhasil meloncat dan memasuki celana Giam Hing Menggigit Aduh! Giam Hing pucat! Dia sudah turun kembali ke tanah ketika tiga ekor tikus itu berlari cepat Gerakannya luar biasa gesit dan untuk yang tiga ini dia lengah Maklumlah, yang dihadapi bukan cuma itu dan Giam Hing tersentak Tiga ekor tikus yang sudah memasuki pipa celananya dan berlompatan di situ sudah menancapkan giginya Mereka mencicip dan Giam Hing mengaduh Pawangnya, si tikus sakti terkekeh-kekeh Dan ketika tikus-tikus itu berlari naik dan paha Giam Hing Maka digigit Maka Giam Hing pucat karena binatang-binatang yang kurang ajar itu sudah mendekati daerah terlarang Tinggal hanya beberapa senti saja Keparat, ku bunuh kau, tikus-tikus busuk Mampuslah Giam Hing mencengkeram, jari mermas dan hancurlah tiga ekor tikus yang naik di dalam celananya Giam Hing marah bukan main karena hanya menghadapi tiga ekor tikus diadi buat kelabakan Sincit terbahak-bahak dan tikus yang lain sudah mendapat perintah maju, berlarian dan menyerang pemuda ini Sincit sendiri mengeluarkan sumpitnya dan mencolok, menotok dan menyambar matu Giam Hing Tapi Giam Hing menampar Dan ketika laki-laki kecil itu terpelanting dan ular serta yang lain-lain maju kembali Maka di sana Giam Taijin juga kewalahan karena dua ekor tikus menggigit betisnya Kurang ajar, gunakan api, Giam Hing Halau dan bunuh mereka dengan ini menteri itu menyambar dua ranting kering, menyalakan dan sudah melemparnya ke tengah-tengah barisan ular, juga tikus Giam Hing diminta agar meniru perbuatannya itu dan Sinc pemuda mengangguk, sadar bahwa semua binatang-binatang itu takut dengan api Dan ketika Giam Hing membentak dan berjungkir balik menyambar ranting kering maka berturut-turut pemuda ini sudah meletikan apinya dan melempar-lempar ke tengah-tengah barisan ular, juga tikus dan buaya dan tiba-tiba paniklah binatang-binatang itu Mereka mencicip-cicip dan mendesis, buaya menguak dan tiba-tiba membalik, memutar tubuhnya Dan ketika api menyambar rumput dan tempat itu terbakar maka Sincit dan dua temannya berteriak-teriak, marah karena anak buah mereka berhamburan Giam Hing sudah berkelebat di dekat si raja tikus dan melepas Toat Beng Mokun, gemas mengerahkan segenap tenaganya Dan ketika laki-laki kecil itu menangkis tapi menjerit roboh maka diang muntah darah terkena Toat Beng Mokun, disusul dua yang lain ketika Giam Taijin juga menghajar si raja ular dan singgau, si buaya sakti Kini ular dan tikus serta buaya melarikan diri, tempat itu terbakar dan dua laki-laki itu terguling-guling Giam Taijin masih menahan pukulannya hingga dua orang itu masih dapat meloncat bangun, membalik, gentar mau melarik diri Ribut-ribut ini telah mengundang seluruh warga hutan menuju tempat itu, ratusan orang telah berteriak-teriak datang mengepung Itulah anak buah Kyoklan yang tadi mencari-cari Giam Taijin di tengah hutan Dan ketika tiga orang itu terguling-guling dan si tikus sakti mendapat luka dalam maka berkelebat dua bayangan disusul bentakan nyaring Berhenti